Ada kabar dari Putra Almarhum Dono, Warkop DKI. Ya, betul sekali. Kemayang kan sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, ini sedikit cerita katanya. Dulu ini sedang melakukan atau belajar S3 di Swiss dan sering menjadi pembicara untuk konferensi tingkat internasional di bidang teknik nuklir. Wow, luar biasa sekali ya. Langsung kita lihat ini dari liputannya. Bukan rahasia lagi walau ditinggal pergi untuk selama-lamanya sejak 15 tahun silam, namun kehidupan keluarga almarhum komedian Dono, Warkop tergolong berhasil. Betapa tidak, si sulung Andika Arya Sena, lulus sarjana broadcast UI bekerja di salah satu televisi swasta. Sedangkan si bungsu Satrio Sarwo Trangginas, kini menjadi reporter majalah anak setelah lulus dari sarjana dari sastra Belanda UI. Sementara itu tak kalah hebat, anak kedua Dono Damar Canggih Wicaksono, yang sekarang ini kuliah S3 untuk menjadi ahli nuklir di sebuah universitas di Swiss. Kisah sukses tentang Damar yang menghebohkan jagad medsos ini pun diungkap langsung oleh kakaknya Andika Arya Sena. Dikisahkan oleh Arya, Damar adalah adiknya yang istimewa, yang pandai dan begitu belajar sejak kecil. Sebagai kakak, ia pun kaget melihat prestasi Damar yang mampu menyabat kesempatan emas, beasiswa dari Swiss untuk mengambil S3 bidang teknik nuklir. Adik saya itu emang rada unik, itu dia memang dari keluarga itu paling pinter. Dari saya pun sampai dari adik saya. Paling uniknya juga, dia itu semangat belajarnya tinggi. Buktinya dari dulu waktu sekolah, SMP gitu. Dia bangun pagi, terus ya bangun pagi, bangunin saya malahan. Ayo berangkat kantor, berangkat sekolah. Terusnya sampai rumah, sudah sekolah sampai rumah, saya tidur. Mainlah atau apa, biasanya buat PR. Buat PR, setelah itu sudah malam, sudah tidur. Sudah, dia sangat disiplin terhadap dirinya sendiri ya. Ya, ya, no wonder sekarang, ya seperti ini. Ya, dia sendiri dari saya dan adik saya, apa, dari saya dan bapak saya. Bapak saya waktu itu ngomong bahwa, apa, kamu kalau bisa masuk negeri. Saya alhamdulillah, saya masuk UI. Adik saya yang terakhir juga masuk UI. Nah, adik saya yang kedua itu, Damar itu nggak mau masuk UI. Yangudah, saya nggak mau, saya mau keluar kota. Dia mau ke sekolah di Jogja. Dia akhirnya sekolah di UGM. Waktu itu beda sendiri dari saya dan bapak, gitu. Lulus berbagai mata kuliah nuklir dengan predikat amat memuaskan, membuat Damar kebanjiran tawaran untuk membagi ilmunya di berbagai forum. Bagi Arya, selain kesempatan langka ini menganggap bila kebiasaan Damar berbicara di forum akademik, berbagai negara dengan ilmu yang digelutinya sebagai anugerah ilahi. Pasalnya yang ia tahu selama ini Damar adalah sosok pemalu. Awal saya itu pernah ngomong bahwa, tenang ya yuk, kamu saya kasih makan duit halal. InsyaAllah anak-anak saya jadi halal, gitu loh. Ya, sekarang setelah bapak meninggal, setelah 15 tahun meninggal nih, ya sekarang ya Alhamdulillah ya buktinya ada, gitu. Emang kekuatan Allah itu emang luar biasa. Pembicara di Amerika, di Jepang. Padahal orangnya kalau masih ketemu dia, ya kayak, apapun malu sih sebenarnya, tapi ya kalau serius, ya seriusnya kayak bapak kali. Arya tak menampik, selain merasa bangga kabar prestasi sang adik yang ramai dibicarakan di media sosial, juga membuat keluarga galau. Mereka khawatir Damar akan berpindah ke warga negaraan karena apresiasi yang begitu baik dari pemerintah negara yang bersangkutan terhadap prestasi akademik Damar. Ya itu, sebenarnya kasihan juga sih dalam satu sisi. Kalau masalah di warga negara itu, apa ya, ilmuwan-ilmuwan kita itu banyak yang pintar, tapi emang negara kita itu kadang-kadang nggak dihargai sebenarnya. Jadi, jadi istilahnya tidak ada, ada apa ya, penghargaan yang layak untuk apresiasi dari negara sebenarnya. dan si Indya gimana ya, juga bimbang ya, tapi yang pasti dia ngomong sama saya, saya akan tinggal di luar, dia akan tinggal di luar, tapi saya kayaknya tetap sering pulang ke Jakarta. Adik saya itu emang rada unik, itu dia memang dari keluarga itu paling pinter, dari saya pun sampai dari alde saya. Paling uniknya juga, dia itu semangat belajarnya tinggi. Buktinya dari dulu waktu sekolah, SMP gitu, dia bangun pagi, terus ya bangun pagi, bangunin saya malahan, ayo berangkat kantor, ayo berangkat sekolah, yuk, sekolah terusnya sampai rumah, udah apa, maka udah sekolah sampai rumah, saya tidur, main lah atau apa, biasanya buat PR. Buat PR, setelah itu, udah malam, udah segera tidur. Dah, jadi dia sangat disipin terhadap dirinya sendiri ya. Ya, no wonder ya sekarang, ya seperti ini. Ya, sudah sendiri dari saya dan adik saya, apa, dari saya dan bapak saya, bapak saya waktu itu ngomong bahwa, apa, kamu kalau bisa masuk negeri. Saya alhamdulillah, saya masuk UI, adik saya yang terakhir juga masuk UI, adik saya yang kedua itu, Damar itu gak mau masuk UI. Ya udah, saya gak mau, saya mau keluar kota, dia mau ke sekolah di Jogja, dia akhirnya sekolah di UGM. Beda sendiri dari saya, bapak gitu. Lulus berbagai mata kuliah nuklir, dengan kredikat amat memuaskan, membuat Damar kebanjiran tawaran, untuk membagi ilmunya, di berbagai forum. Bagi Arya, selain kesempatan langka ini, menganggap, bila kebiasaan Damar berbicara di forum akademik, berbagai negara dengan ilmu yang digelutinya, sebagai anugerah ilahi. Pasalnya yang ia tahu selama ini, Damar adalah sosok pemalu. Saya itu pernah ngomong, bapak. Tenang ya, ayo kamu saya kasih makan duit halal. Insya Allah, anak-anak saya jadi halal. Sekarang, setelah bapak meninggal, setelah 15 tahun meninggal, sekarang ya, Alhamdulillah, buktinya ada. kekuatan Allah itu memang luar biasa. Pembicara di Amerika, di Jepang, padahal orangnya kalau masih ketemu, dia kayak, malu sih sebenarnya, tapi dia kalau, serius, seriusnya kayak bapak kali, menurutnya. Aria tak menampik, selain merasa bangga kabar prestasi sang adik yang ramai dibicarakan di media sosial, juga membuat keluarga galau. Mereka khawatir Damar akan berpindah ke warga negaraan karena apresiasi yang begitu baik, dari pemerintah negara yang bersangkutan terhadap prestasi akademik Damar. Ya itu, sebenarnya, kasihan juga sih, dalam satu sisi, kalau masalah di warga negara itu, apa ya, ilmuwan-ilmuwan kita itu banyak yang pintar, tapi memang negara kita itu kadang-kadang nggak dihargai, sebenarnya. Jadi, jadi istilahnya tidak ada, ada, apa ya, penghargaan yang layak untuk apresiasi dan ini dari negara sebenarnya. dan ini ya gimana ya, juga bimbang ya, tapi yang pasti dia ngomong sama saya, saya akan tinggal di luar, dia akan tinggal di luar, tapi saya kayaknya tetap sering pulang ke Jakarta. Wah, pastinya jadi kebanggaan keluarga ya, dan kayaknya saya setuju dengan doa, nama itu adalah doa, namanya kan Mas Damar Canggih Wicaksono, canggih banget prestasinya, S3 nuklir, wah luar biasa. Terima kasih banyak pemirsa, saatnya saya harus pamit undur diri, satu jam sudah menemani Anda, jangan lupa saksikan terus internet pagi, setiap hari Senin sampai minggu jam setengah tujuh, hanya di TransTV. S3 nuklir,